Pencurian besar-besaran menyasar kabel jaringan telekom seberat 2 ton yang digunakan ribuan pelanggan. Adapun pencurian ini terjadi di Desa Kertonatan, Kejamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo pada selasa 9 November 2021 dini hari. Tak tanggung-tanggung pelaku menggunakan truk pengangkut alat-alat untuk menggali kabel yang berada di kedalaman 3 meter. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Solo. Ada Agil Tri Setiawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Agil. Rekan Agil bisa Anda ceritakan untuk detail kronologi kejadian pencurian kabel jaringan telekom ini? Ya, dia. Polisi berhasil mengamatan 3 orang komplotan dari pencurian kabel tembaga milik telekom, yang mana mereka meniksa MR, MRF, dan 3 orang ini merupakan eksekutas pencurian kabel telekom yang ditanam di dalam tanah yang berada di kawasan Desa Kertonatan, Kejamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Akhirnya dilakukan pada hari Selasa kemarin bahwasannya pelaku berhasil diamankan petugas kira-kira pukul 3 pagi usai melakukan aktif pencurian mereka. Polisi yang mendapatkan laporan dari Satpam.com langsung mendatangi PKP, kemudian mendapatkan 2 mobil, yang satu merupakan mobil truk yang dibawa oleh ketiga pelaku yang berhasil diamankan tadi, dan satu mobil jenis Avanza yang diduga merupakan bagian komplotan dari pelaku komplotan pencurian kabel optik ini. Namun untuk pelaku yang menggunakan mobil Avanza berhasil lolos dari petugas hingga menurut Kapolres Barsel, AKBP Wahyu Nusdoros Tiawan, bahwasannya dalam satu komplotan ini terdapat 8 orang, yang mana 5 orang pasti dinyatakan kurun. Lalu apa berdasarkan informasi yang sudah indah gali di lapangan dampak yang timbul atas kejadian pencurian kabel jaringan telekom ini? Ya, akibat pencurian kabel telekom ini, sejumlah jaringan internet, khususnya di wilayah utara Kecamatan Kartu Suros seperti di Kecamatan Kartu Suros bagian utara, di Kecamatan Solomadu, Karanganyar, di daerah Sengplek, Boyolali, mengalami gangguan baik internet telekom maupun jaringan CCTV-nya. Dari keterangan pihak telekom sendiri, ada 2.000 pelanggan yang tertampak akibat kabel tembaga yang dicuri ini, mengalami gangguan di bagian FO-nya. Namun dari telekom sendiri, langsung mencoba melakukan perbaikan, sehingga gangguan hanya akan berlangsung selama kurang dari 24 jam. Baik, Tribun Terus, berikut akan kami tampilkan keterangan dari AKBP Wahyu Nugroho Setiawan selaku Kapolres Sukoharja terkait kasus pencurian kabel jaringan ini. Berikut selengkapnya. Tanah, ya ditarik buat tanah, mereka masuk ke dalam gorong-gorong itu dengan pintunya sebelumnya dibuka dahulu. Dengan ditarik menggunakan mobil truk, menggunakan rantai, ditarik pintunya, karena itu pintu sangat berat sekali, ditarik, terus kemudian mereka masuk ke gorong-gorong, kemudian kabel-kabel itu karena besar, tembaga, tadi seperti kita saksikan, mereka menggunakan alat kapak ini untuk dipotong, kemudian dia angkutin, yang diangkut, di bawah, terus diangkut menggunakan mobil seperti ini, untuk dibawa ke Jakarta. Mungkin itu orang-orang yang dapat saya sampaikan, untuk pasal yang dipersanggungkan yaitu pasal 363, yang tidak, 363 pulang, 363, 363, yang maksimal, ancamannya, dengan ancaman maksimal 7 tahun. Boleh, saya beri tanya-tanya. Dari, apa, interokasi sementara, ini nilainya berapa kalau dijual? Kalau ini kan sekitar 200 ton, 2 ton ya? 2 ton dengan nilai jual sekitar 250 juta, karena ini tembaga-banya ini, tembaga murni, dan ini bisa dijual lagi, karena itu mempunyai nilai yang cukup. Dan untuk kelima orang yang kabur itu gimana saat ini? Ini saat ini tim kita masih melakukan pencarian, kekembangan, mudah-mudahan dapat kita utapkan. Perannya mereka apa? Mereka ini ada yang ngotong, ada yang narik tadi, narik pintu gorong-gorong itu, kemudian turun ke bawah, ngotong, kemudian mengangkut ke alat kendaraan ini, kemudian dibawa sampai ke Jakarta. Terima kasih telah menonton!